Pendekar yang jilid 18. Kenapa? Tanya Yan Jip dengan paras muka berubah menjadi pucat tia seperti mayat. Sebab sebelum Fajar menyingsing nanti, bila aku masih belum sampai di bawah layang-layang tersebut, maka Lim Tai Peng akan mati sewaktu mengucapkan perkataan itu, wajahnya tampak murung dan sedih sekali. Yan Jip juga tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya membungkam seribu bahasa. Dia tahu, apabila Ong Tiong telah berkata demikian, maka yang diucapkan itu sudah pasti tak bakal salah lagi. Sebab bagaimanapun juga Ong Tiong jauh lebih memahami keadaan daripada dirinya. Langit sudah hampir terang tanah. Datangnya Fajar selalu membawa kecemerlangan, kegembiraan serta harapan bagi siapapun juga. Tapi sekarang, yang diberikan untuk Ong Tiong sekalian hanyalah kematian. Sebelum Fajar menyingsing, bila Ong Tiong tidak berdiri di bawah layang-layang tersebut, Lim Tai Peng akan mati. Itulah arti daripada tulisan yang tertera di atas, layang-layang tersebut. Artinya, bagaimanapun juga Ong Tiong harus ke situ, dia harus mengorbankan jiwanya. Dengan suara lantang kuik Tai Lok berseru, aku toh sedari dulu sudah bilang, hanya aku seorang yang dapat ke situ, siapa saja jangan harap bisa menghalangi diriku baik, kau boleh pergi kata Ong Tiong dengan hambar, Tapi peduli kau akan pergi atau tidak, aku tetap akan pergi juga, kalau aku toh sudah pergi, kenapa kau mesti pergi juga sebab yang mereka cari bukan kau, Melainkan aku sekalipun kau pergi ke sana, belum tentu mereka akan berikan obat penawar itu kepadamu, tentunya dalam hal ini kau lebih jelas daripada diriku bukan seru yanjid. Ya aku mengerti, apa yang mereka lakukan tidak lebih hanya merupakan siasat untuk memancing kedatanganmu, cuma satu perangkap yang menanti kau masuk jebakan, Sudah pasti mereka telah mempersiapkan diri di sana dan menunggu kau masuk perangkap, soal ini aku jauh lebih mengerti daripada dirimu, Tapi kau masih bersikeras hendak pergi juga ke sana, apakah kau harus membiarkan aku menyaksikan kematian limtaipeng, Nampas limtaipeng sudah makin lemah, sepasang giginya saling menggertak keras, wajahnya juga menunjukkan warna abu-abu, itulah suatu warna kematian. Entah siapapun juga, setiap orang dapat melihat bahwa jaraknya dengan kematian sudah tidak jauh lagi. Dengan sedih yanjid berkata, kami tak dapat menyaksikan dia mati, tapi juga tak dapat membiarkan kau pergi mati Ong tiong segera tertawa-tawa ujarnya, dari mana kau bisa tahu kalau kepergianku kali ini adalah menghantar kematian Siapa tahu kalau dengan cepat aku telah kembali lagi sambil membawa obat penawar yanjid, segera melompat sekejap ke arahnya, Kemudian berkata, sebetulnya kau lagi menipu kami ataukah sedang membohongi dirimu sendiri Akhirnya Ong tiong menghela napas panjang Aku sendiri pun tahu kalau harapanku untuk kembali dengan selama tidak besar, tapi asal masih ada setitik harapan, aku tetap akan mencobanya Seandainya setitik harapan pun tak ada aku masih tetap akan mendatanginya juga Perkataan itu diucapkan dengan kata-kata yang tegas dan bersungguh-sungguh Tiba-tiba yanjid bangkit berdiri, kemudian berseru dengan suara lantang Baik, kalau kau ingin pergi, aku pun akan menemani dirimu Pelan-pelan Ong tiong mengangguk Ai, kau boleh pergi, siapa saja yang bisa pergi boleh pergi Biarkan mereka yang tak bisa pergi tetap tinggal di sini, menunggu orang lain datang untuk menjaganya Yanjid tak mampu berbicara lagi Hei, sebenarnya apa yang hendak kalian lakukan Tiba-tiba quick tai log berseru tak tahan Kenapa tidak diucapkan saja secara berterus terang Aku akan pergi seorang diri Kata Ong tiong, sedang kalian dengan membawa lim tai peng menunggu aku di bawah bukit sana Kemudian-kemudian kalian usahakan sebuah kereta untuk menunggu di situ Entah mencuri atau merampas Aku pasti akan berusaha untuk mendapatkan obat pemunah itu Kemudian-kemudian kalian duduk dalam kereta dan menunggu kedatanganku Sebelum matahari terbenam nanti Bila aku belum datang juga mencari kalian Maka tinggalkanlah tempat ini Setelah meninggalkan tempat ini Kami harus pergi kemana Tanya quick tai log pula Ong tiong segera tertawa Meski suara tertawanya agak menyedihkan Dunia ini sangat luas Masa kalian tak tahu kemana harus pergi Quick tai log juga pelan-pelan mengangguk Katanya, bagus Suatu ide yang sangat bagus Ide semacam ini tak nyana bisa juga kau dapatkan Walaupun ide ini tidak terhitung suatu ide yang bagus Tapi inilah merupakan satu-satunya ide yang baik Bagus sekali, kau demi lim tai pengpergi beradu jiwa Sedang kami harus sembunyikan ekor macam anjing untuk melarikan diri Kau adalah seorang teman baik Tapi kami harus menjadi binatang Apakah kau masih mempunyai Caroline yang lebih baik lagi Serunya dengan lantang Aku hanya punya satu akal Katakan Jika ingin hidup, kita harus hidup bersama dengan riang gembira Kalau ingin mati maka kita pun harus mati bersama dengan riang gembira Quick tai log tetap adalah quick tai log Dia bukan Ong Tiong, juga bukan Yan Jip Mungkin dia tidak memiliki ketenangan Ong Tiong Mungkin tidak memiliki kecerdasan Yan Jip Tapi orang ini justru selalu berpikir menurut perasaan Apa yang diucapkan pun selalu berbobot Ketika angin berhembus lewat Kabut yang kebuah baru saja muncul dari tanah pekuburan Api setan juga lenyap di balik kabut Siapa bilang di dunia ini tiada setan Siapa yang bilang Yang sedang melayang di balik kabut sekarang Bukankah merupakan sukna gentayangan yang tak diterima dalam neraka Siapapun tak dapat melihat jelas paras mukanya Karena paras mukanya berwarna kelabu Seakan-akan telah melebur menjadi satu dengan kabut dingin yang tebal Hidungnya sudah melebur dengan kabut Mulutnya juga telah melebur dengan kabut Yang tersisa tinggal sepasang metel setannya yang berwarna merah seperti api Di balik metel, tiada sinar, juga tak bisa mana yang hitam mana yang putih Tapi penuh berisikan sinar kebengisan Seakan-akan sedang menyumpai seluruh orang dan seluruh kejadian yang berada di dunia ini Entah tempat manapun yang dipandang oleh sorot metel tersebut Di tempat itu segera akan muncul suatu alamat yang tidak menguntungkan Ang Nio Chu segera mengerlingkan matanya yang jeli Kemudian berkata lagi Menurut pendapatmu, mungkinkah ya akan datang menurut kasukna gentayangan itu balik bertanya Kenapa harus aku yang menjawab Sebab kau toh lebih memahami tentang dirinya daripada kami Dengan lemah gemulai Ang Nio Chu maju menghampirinya Kemudian mengerling sekejap ke arahnya Sembari berkata Sekarang kau masih cemburu HMM Sukna gentayangan itu mendengus Kau anggap aku benar-benar menaruh perhatian kepadanya Sorot metel dari sukna gentayangan itu Memancarkan rasa benci yang jauh lebih dalam Katanya Selama ada dia Belum pernah kau menemani aku barang sehari pun juga Sekarang, sorot metel itu sedang mengawasi daerah di sebelah barat Setiap kuburan setiap tumpukan salju Tak ada yang tertinggal olehnya Kemudian sorot metel itu baru memperlihatkan sinar yang penuh dengan senyuman Siapa saja tak dapat menduga betapa keji dan menakutkannya senyuman semacam itu Pada saat itulah, dari balik kabut yang tebal kembali berkumandang suara tertawa yang merdu seperti keleningan Bukan keleningan yang merdu, melainkan suara keleningan yang mengandung hawa pembetot sukma Bagaikan bayangan sukma saja Tidak berpihak kepada kita Bagi aku tetap akan pergi Kenapa Ang Niyo Chu tersenyum? Karena aku suka menemani orang lelaki tidur Sukma gentayangan itu segera menggertak giginya kencang-kencang Serunya lagi, menemani tidur lelaki macam apa Kecuali kau, lelaki macam apapun aku suka Sorot metel sukma gentayangan yang penuh rasa benci itu telah berubah menjadi surut penderitaan Tapi sinar matanya justru berubah menjadi terang Ang Niyo Chu mengawasi matanya itu Lalu katanya, sudah habiskah pertanyaanmu itu Mendadak sukma gentayangan itu menjembak rambutnya Kemudian menempeleng wajahnya keras-keras Teriaknya, kau perempuan rendah Ang Niyo Chu tidak merasa terkejut atau takut Juga tidak merasa gusar Malah senyumannya bertambah manis Sebenarnya aku memang seorang perempuan rendah Tapi kau lebih rendah daripada aku Kembali sukma gentayangan itu menempeleng wajahnya keras-keras Ang Niyo Chu masih saja tertawa Katanya, bukan saja kau suka Kalau melihat aku pergi menemani lelaki lain tidur Suka pula bertanya kepadaku Tiap hari bertanya kepadaku Pertanyaan seperti ini Entah sudah betapa kali kau tanyakan kepadaku Tidak membiarkan si sukma gentayangan itu membuka suara Kembali dia berkata lagi Karena kau suka mendengarkan perkataan semacam ini Suka menyiksa aku Hanya dikala aku sedang tersiksa Kau baru menjadi orang Kau baru merasa bahagia Sukma gentayangan itu mendesis lirih Sekuat tenaga menariknya keras-keras Ang Niyo Chu segera tertawa Cekikikan Apakah kau ingin mendadak terdengar Seseorang berkata dengan suara dingin Sekarang bukan saatnya buat kalian Untuk berpacaran suara itu lebih dingin Daripada es Karena suara tersebut memang datangnya Dari bawah lapisan salju yang amat tebal Ang Niyo Chu segera tertawa Serunya, rupanya kau telah menyusup ke dalam lapisan salju Selembar wajah tiba-tiba muncul dari balik tumpukan salju yang tebal di atas permukaan tanah Itulah selembar wajah yang lebih menakutkan daripada wajah orang mati Bagaimana keadaan di bawah Ang Niyo Chu bertanya Nyaman sekali sahutular garis merah Kembali Ang Niyo Chu tertawa Di dunia ini memang sulit untuk mencari tempat kedua yang jauh lebih segar daripada tempat kau berada sekarang Apakah kau pun ingin menerobos masuk kemari untuk menemani aku tidur Asal kau punya kesabaran untuk menungguku di bawah Cepat atau lambat aku pasti akan menembus ke bawah Cuma sayang dia tak punya napsu terhadap dirimu Dengu si sukna gentayangan sambil tertawa dingin Si ular garis merah memandang sekejap keadaan cuaca Tiba-tiba dia berkata Waktu sudah tidak pagi Lebih baik kau pergi mampus saja Menurut pendapatmu Mungkinkah ya akan datang Pasti akan datang sahut Ang Niyo Chu dengan cepat Kenapa sebab kecuali terhadap kita Terhadap sahabatnya selalu baik dan bersedia berkorban Sukna gentayangan itu mendonggakan kepalanya dan memandang pula keadaan cuaca Fajar sudah mulai menyingsing Sukna gentayangan atau setan penasaran Dan kebanyakan akan pulang ke rumahnya jika Fajar telah menyingsing Aku akan pergi mati kata Sukna gentayangan itu kemudian Kalau begitu cepatlah pergi mati kata Ang Niyo Chu Pelan-pelan Sukna gentayangan itu berjalan ke samping sebuah kuburan Mengeluarkan sebuah botol porselen dan meletakkannya ke atas kuburan tersebut Kemudian dia pun secara tiba-tiba lenyap di dalam kuburan tadi Ang Niyo Chu menghembuskan napas panjang Lalu bergumam Seandainya dia tak akan muncul untuk selamanya Betapa indahnya waktu itu Bagaimana indahnya tanya si ular garis merah Sambil menundukan kepala Ang Niyo Chu memandang sekejap ke arahnya Sepasang matanya yang jeli dan bening itu menatapnya lekat-lekat Kemudian berkata dengan lembut Kalau tinggal kita berdua Bukankah keadaan tersebut lebih baik lagi Kalau ingin begitu Paling tidak kita harus menunggu sampai semua perempuan yang ada di dunia ini Sudah pada mampus semua Kata si ular garis merah dingin Ang Niyo Chu segera menerjang ke muka dan meludah di atas wajahnya Dengan gemas dia berteriak Sebetulnya kau ini manusia atau bukan Bukan jawab si ular bergaris merah sambil tertawa seram Belum habis dia berkata Wajahnya itu sudah lenyap kembali di balik lapisan salju Ang Niyo Chu menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya Mendadak saja dia seperti mempunyai banyak pikiran Lewat lama kemudian Tubuhnya baru berkelebat ke depan Dengan cepat bayangan tubuhnya lenyap pula Di balik kabut yang teramat tebal itu Layang-layang itu sudah diturunkan Langit hanya berwarna putih kelabu Kecuali itu tiada sesuatu yang tampak Ong Tiong sedang berjalan dengan sangat lamban Wajahnya masih tetap dingin tanpa emosi Sekalipun dalam hatinya merasa takut Perasaan tersebut tak akan dia perlihatkan di atas wajahnya Entah siapa saja yang pernah merasakan penderitaan dan siksaan Dia seharusnya dapat menyembunyikan perasaan tersebut di dalam hatinya Pelbagai perasaan harus disembunyikan di dalam hati Tapi perasaan ibaratnya arak Semakin dalam kau simpan, semakin lama kau simpan, justru akan semakin tebal dan keras Sekarang dia cuma seorang diri Teman-temannya tiada seorang pun yang datang Apakah mereka telah menghianatinya Ataukah dia telah berhasil menundukkan perasaan mereka? Siapa saja tidak tahu Siapapun tak dapat membaca ke semuanya itu dari perubahan mimik wajahnya Tapi semua orang tahu, di dunia ini tiada perjamuan yang tak bubar Bagaimanapun akrabnya suatu persahabatan Cepat atau lambat akhirnya pasti akan berpisah juga Kehidupan manusia memang serba tak menentu Kadangkala berkumpul kadangkala berpisah Tapi berkumpul juga baik Mengapa harus terlampau serius? Langit masih remang-remang Tapi untung saja masih ada setitik cahaya terang Walaupun langkahnya sangat lamban Tapi akhirnya sampai juga di tempat tujuan Manusia hidup memang demikian Banyak urusan memang selalu begitu Kenapa pula harus terlampau tergesa-gesa? Angin masih terasa sangat dingin Dingin bagaikan sebilah pisau Pisau yang menyayat wajahnya Pelan-pelan dia berjalan menembusi tanah pekuburan Diam-diam menghitung jumlah batu nisan yang berserakan di situ Batu nisan itu ada yang tembang ada yang sudah lapuk dimakan cuaca Bahkan tulisannya pun sukar dibaca Siapakah yang beristirahat di dalam kuburan itu? Tiada orang yang memperhatikan lagi Dikala mereka masih hidup Bukankah mereka pun mempunyai kebanggaan, kenistaan, gembira dan sedih? Tapi sekarang, mereka tidak memiliki apa-apa Kalau toh sudah tahu begini, mengapa pula kau selalu memikirkan kebanggaan maupun kenistaan dirimu di dalam hati? Ong Tiong menghela nafas panjang, mendadak ia berhenti berjalan Sebab dia telah mendengar suara tertawa dari Ang Nyo Chu Ang Nyo Chu sedang tertawa cekikikan dengan suaranya yang merdu bagaikan keleningan Aku sudah tahu bahwa kau pasti datang Ternyata kau benar-benar telah datang Ya, aku telah datang Dia telah melihatnya Perempuan itu telah berdiri di bawah sebatang pohon yang gundul di atas permukaan salju Pakainya masih berwarna merah darah Seakan-akan masih tetap seperti ketika mereka bersua untuk pertama kalinya dulu Tapi waktu yang sudah lewat tak pernah akan kembali lagi Kegembiraan dan kesedihan yang sudah lewat pun akan segera terlupakan Sekalipun sekarang belum terlupakan Cepat atau lambat akhirnya pasti akan terlupakan juga Ang Nyo Chu sedang berdiri di sana sambil mengawasi dirinya Di balik sinar matanya itu entah terpancar rasa marah atau murung Cinta atau benci? Dia mau cinta juga boleh Benci juga boleh Sebab kesemuanya itu tak menjadi soal Akhirnya Ang Nyo Chu tertawa Betulkah kau datang untuk mengambil lobat penawar bagi Lim Tai? Peng tanyanya Benar kalau demi aku Kau tak akan sudi kemari Kata Ang Nyo Chu sambil menggigit bibir Yee aaa Tak sudi Ang Nyo Chu tertawa amat sedih Mengapa sikapmu terhadap teman selalu lebih baik daripada sikap kepadaku Sebab kau bukan temanku Aku bukan temanmu Apakah kau sudah lupa ketika kami sedang berkumpul dulu Betapa besarnya perhatianku kepadamu Aku sudah melupakannya Ang Nyo Chu menggelengkan kepalanya berulang kali Bagaimanapun kerasnya ucapanmu itu Aku tahu dalam hati kecilmu Kau tak pernah akan melupakannya Sinar matanya bagaikan kabut Dengan sedih lanjutnya Masih ingatkah kau Suatu ketika sewaktu kita sedang berbaring di puncak bukit Hoasan Menggunakan awan putih sebagai selimut Menggunakan bumi sebagai ranjang Di dunia ini Seolah-olah tinggal kita berdua saja Suaranya makin lama makin rendah Semakin lembut Kemudian lanjutnya lebih jauh Suatu ketika Kita berbaring di tengah gulun pasir yang tiada tepian Waktu itu kita menghitung jumlah bintang yang ada di angkasa Sampai sekujur tubuh kita berdua terbenam di tengah pasir Semua kejadian itu masih ingatkah kau Ong Tiong tidak berbicara Kejadian semacam itu memang tak akan dilupakan oleh siapapun juga Benarkah dia dapat melupakannya? Berhadapan muka dengan orang pertama yang dicintainya Benarkah perasaan hatinya bisa dingin dan tenang? Ang Niyo Chu menatapnya lekat-lekat Dari balik matanya nampak air mati berkaca-kaca Lanjutnya Semua kejadian seperti itu tak akan ku lupakan untuk selamanya Oleh karena itu aku baru membencimu Membenci diriku karena kau pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun kepadaku Membenci dirimu sehingga menginginkan kematianmu Tapi Dia menundukkan kepalanya rendah-rendah Asal kau bersedia untuk balik kembali seperti sedia kala Asal kau bersedia mengucapkan sepatah kata saja Sekarang juga aku bersedia pergi mengikuti dirimu Entah ke ujung langit sekalipun Aku akan selalu mengikuti dirimu Kemana pun aku tak akan pergi Tiba-tiba Ong Tiong berteriak sekeras-kerasnya Suaranya sangat keras Seakan-akan hendak menyadarkan kembali dirinya dari impian Sambil menggigip bibir Ong Nyo Chu berkata Kalau tempat manapun tak akan kau datangi Mengapa pula kau datang kemari Aku datang untuk mengambil obat penawar Sahutong Tiong dingin dan ketus Selain itu, tiada alasan lainnya Tidak ada kau tak ingin datang untuk menengoku Tidak mendadak paras muka Ong Nyo Chu berubah menjadi hijau membesi Hijau seperti kala jengking Sorot matanya yang lemah lembut dan penuh kemesraan Seketika lenyap tak berbekas Dia mendepak-depakan kakinya berulang Kali seraya berseru keras Baik, obat penawar itu berada di belakang sana Pergilah untuk mengambilnya sendiri Ong Tiong berpaling Dia menyaksikan botol porselen di atas tanah kuburan itu Kali ini kami bersedia memberikan obat penawar itu kepadamu Karena kami masih menganggap dirimu sebagai teman Setelah mendapatkannya Lebih baik cepat-cepat kau tinggalkan tempat ini Paras muka Ong Tiong masih kaku tanpa emosi Apapun yang dikatakan perempuan itu Tak sepatah katapun yang dipercayai olehnya Dia tahu Tak mungkin obat penawar tersebut akan diserahkan kepadanya dengan begitu gampang Tapi dia toh maju pula ke depan Bagaimanapun juga, apapun yang bakal terjadi Dia harus mendapatkan obat penawar tersebut Seandainya obat penawar itu berada di dalam air keras Dia akan terjun ke dalam air keras Seandainya obat penawar itu berada di tengah kobaran api Dia akan terjun ke dalam kobaran api Lapisan salju terasa dingin tapi lembut Ong Tiong hanya cukup maju enam tujuh langkah saja dengan cepat akan berhasil meraih obat penawar itu Dia sudah mengulurkan tangannya Botol itu sangat dingin, dingin seperti tangannya mayat Dia telah mengambil botol tersebut Tangannya jauh lebih dingin daripada botol porselen tersebut Sebab pada saat itulah dia sudah merasakan hawa kematian yang sangat tebal menyelimuti sekeliling tempat itu Mendadak dari dalam kuburan itu muncul sepasang tangan yang segera menotok jalan darah Huan Tiam Hia di atas lututnya Sementara itu sepasang tangan yang lain pun pada saat yang bersamaan muncul dari bawah lapisan salju Dan secepat kilat melepaskan dua titik bintang yang langsung menyerang kakinya Dia segera terjatuh dan berlutut di atas tanah, berlutut di depan kuburan itu Kemudian dia baru menyaksikan, di bawah kuburan itu muncul sebuah liang gua Ternyata kuburan itu hanya sebuah kuburan palsu, di dalamnya kosong melompong Suara tertawa Ang Nyo Chu yang merdu merayu kembali berkumandang datang, katanya sambil tersenyum manis Sekarang, kau benar-benar tak usah pergi kemana-mana lagi Ong Tiong berlutut di depan kuburan, wajahnya masih tanpa emosi, tapi muka itu pucat pasti dan nampak menakutkan sekali Dia sangat memahami orang-orang itu, sangat memahami kera kerja dan kekejian orang ini Dia sedang menunggu, menunggu mereka lakukan tindakan yang lebih keji lagi Akhirnya dari dalam kuburan itu berkumandang suara keras, kau kalah dia tahu, itulah suara cuim yahoo Dimanapun juga, suara pembicaraan dari cuim yahoo selalu dingin seakan-akan ucapan yang keluar dari dalam kuburan Ya aku kalah terpaksa dia harus mengakui kenyataan Kali ini kau tidak mempunyai kesempatan lagi untuk meraih kembali modalmu Kembali cuim yahoo berkata, yaa memang aku tak punya, tahukah kau, apa yang telah kau kalahkan dalam pertaruhkan? Aku hanya mempunyai selembar nyawa yang kalah dipertaruhkan, kau masih memiliki yang lain Apa pula yang kau inginkankah seharusnya tahu, apa yang bakal diminta sebuah tangan yang dijulurkan dari peti mati Minta uang betul, minta uang bila kau minta uang, maka kau telah salah sasaran Aku tak pernah salah mencari orang, yang membutuhkan uang seharusnya aku Dalam harta kekayaan yang kita miliki aku berhak satu bagian, tapi tidak seharusnya kalau kau telan empat bagian yang lainnya sekaligus Ong Tiong tidak berbicara, tiba-tiba saja mimik wajahnya berubah menjadi aneh sekali Penghasilan yang kita peroleh beberapa tahun itu lumayan sekali kata cuim yahoo Yaa, memang lumayan, apakah cuma kita berlima yang tahu, berapa besar penghasilan kita semua benar Apakah hanya kita berlima juga yang tahu sebenarnya berapa banyak penghasilan yang kita simpan dan disembunyikan Di mana benar adakah orang ke enam yang mengetahuinya, tidak ada entah siapapun orangnya Bila uang tersebut berhasil diambilnya, sudah cukup baginya untuk menikmati penghidupan yang cukup dan berlebihan sekalipun Seorang yang pemboros pun masih lebih dari cukup, tapi ketika kau telah pergi kami baru tahu Rupanya hanya kau seorang yang dapat menikmati uang tersebut Kau mengira aku telah melarikan uang tersebut seru Ong Tiong Harta tersebut sudah ludas hingga sepeser uang pun tak ada yang tersisa Kau mengira siapa yang telah membawanya lari Ong Tiong menghembuskan napas panjang, katanya Sekarang aku baru tahu, karena apakah kalian datang kemari Cuim Yahu juga tertawa dingin Semenjak dulu aku sudah tahu karena apakah kau pergi Harta kekayaan itu sudah cukup membuat siapa saja mengkhianati temannya Tiba-tiba Ong Tiong tertawa Kembali Cuim Yahu, berkata, kau menganggap kami menggelikan Mengira kami adalah telur busuk yang bodoh Aku baru seorang telur busuk yang bodoh Seandainya aku memiliki sejumlah uang seperti yang kalian maksudkan Tak akan ku lewati penghidupan semacam ini Kecuali kalau dia itu seorang tolol Penghidupan macam apakah yang kau maksudkan Penghidupan yang miskin Tiba-tiba Ong Yahu melayang ke depan dan tertawa merdu seperti bunyi kelilingan Berapa besar kemiskinanmu itu miskin sekali Yang Nyo Chu segera mengedipkan matanya berulang kali Katanya, konon ada seseorang yang dalam semalaman saja telah kalah beberapa puluh laksa tahil perak dalam rumah makan Gwigoan Kwan dikata siansia Siapakah orang itu? Aku konon Ada seseorang membeli arak sebanyak beberapa ratus tahil perak selama satu bulan di toko Yan Biao Kwan di bawah gunung sana Siapa pula orang itu? Aku ada pula satu keluarga yang belakangan ini baru saja mengganti semua perabot rumahnya Bukankah kursi yang ada di ruang kecil di halaman belakang pun Terbuat dari kayu jati, yang harganya paling tidak tujuh tahil perak sebuahnya Siapa pula orang itu? Aku Nyo Chu segera tertawa, katanya sambil tersenyum Bila seseorang dapat melakukan penghidupan semacam ini Dapatkah orang itu dianggap miskin? Tidak dapat kami sudah mencari kabar Meski tempat ini bernama Hukui San Cheng Namun sejak generasi yang pertama kecuali namanya saja Tidak dijumpai segala sesuatu yang berbau kaya atau mewah Betul selama beberapa tahun ini Kau juga tak pernah keluar rumah untuk berdagang Bila seseorang bisa hidup bahagia di dalam rumah Mengapa harus keluar rumah untuk bersusah payah Memangnya uang bisa terbang datang dari atas langit Tapi bisa digali dari dalam tanah Sekali lagi Ang Nyo Chu tertawa Tak ku sangka begitu cepat kau telah mengakuinya Tidak mengaku pun tak bisa Yaa Memang tak bisa kalau toh tidak bisa Mengapa aku tidak mengakuinya saja setelah tertawa Tertawa yang sangat dipaksakan Dia berkata lebih lanjut Bila kalian hendak menyelidiki asal-usul seseorang sejelasnya Tulang belakang dari kakek moyang tiga generasi pun akan digali keluar Bila kau menginginkan seseorang berbicara sejujurnya Bahkan si Bisup pun mau tak mau harus buka suara Hal ini aku mengetahui jauh lebih jelas lagi daripada orang lain Oleh sebab itu kau tidak seharusnya pergi Sambung cuim yahu dengan dingin Aai, sayang, ada banyak orang yang seringkali dapat melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dialakukan Gumamong Tiong sambil menghela nafas Baik, sekarang kita berangkat Berangkat Kemana pergi mengambil kembali tiga bagian yang menjadi hak kami Baik, kalian boleh pergi mengambilnya Mengambilnya di mana kalau kau tidak berbicara Dari mana kami bisa tahu uang tersebut disembunyikan di mana Kenapa aku harus berbicara? Aku tidak berbicara apa-apa Kau masih belum mau mengaku bentak cuim yahu dengan suara keras bagaikan geledek Sekalipun uang itu aku yang mengambil Tapi mengaku mengambil uang adalah satu urusan Menyanggupi untuk mengambil uang adalah urusan lain Kau menginginkan uang Atau menginginkan nyawa ancam cuim yahu sambil tertawa dingin Bila masih hidup, tentu saja menginginkan nyawa Bila sudah tak bisa hidup terus terpaksa minta uang Kau menginginkan yang bagaimana baru bersedia meluluskan permintaan kami Jikalau kalian bersedia mengembalikan nyawaku Aku pun bersedia pula mengembalikan uang kalian Cuim yahu termenung beberapa saat lamanya Tiba-tiba dia berkata keras Baik, kembalikan nyawamu Selembar nyawa dengan sebagian uang Kau mempunyai beberapa lembar nyawa Aku mempunyai selembar Kwik Tai Lok selembar Lim Tai Peng selembar Yan Jit selembar Total General 4 lembar nyawa dengan 4 bagian harta Selembar nyawa dengan 4 bagian harta Tidak bisa, tidak bisa juga harus bisa Kau ini hidup sedang uang itu mati Kalau toh kami bisa menemukan dirimu Memang tak bisa menemukan uang itu Ong Tiong juga termenung sampai lama sekali Pelan-pelan dia baru menjawab Baiklah, kembali dulu nyawanya Nyawa siapa kau mengharapkan Siapa yang akan mengembalikan uang kepadamu Ong Nyo Chu kembali tertawa Sambil cekikikan katanya Sudah sejak lama aku tahu Kalau dia masih terhitung seseorang yang pintar Akhirnya dia tahu juga nyawa siapapun Masih berharga nyawa sendiri Bebaskan dulu racun yang mengeram dalam tubuhku Kemudian bebaskan jalan darah di tubuhku Kemudian aku akan mengajak kalian pergi mengambil uang Racun boleh kupunahkan Tapi jalan darah tak bisa ku bebaskan Ucap cuim yahoo Bila jalan darahku tidak dibebaskan Setiap saat kalian masih bisa merenggut nyawaku Aku toh sudah bersedia untuk mengampuni selembar nyawamu Kecuali nyawa asal masih punya nyawa Seharusnya kau sudah merasa puas sekali Ang Nyo Chu tertawa dan menambahkan pula Betul daripada matikan lebih baik hidup kau Masih bisa memikirkan nyawa bukan Ong Tiong kembali termenung beberapa saat lamanya Kemudian dia pun menghela nafas panjang Aaaai, tampaknya aku sudah tiada jalan lain lagi Semenjak kau membawa kabur harta kekayaan tersebut Sesungguhnya kau telah melangkah ke sebuah jalan buntu Sambung cuim yahoo dengan nada menyeramkan Bila jalan darahuan Tiong hiat di tubuh seseorang tertotok Mau kemanapun dia pasti tak bisa berjalan sendiri Ucap Ong Tiong Ang Nyo Chu segera tertawa genit Kau tak bisa jalan Biar aku saja yang menggendongmu Jangan lupa dulu kau seringkali menunggangi tubuhku Kau mengikuti aku saja tukas cuim yahoo dengan dingin Lantas siapa yang akan membopongnya Aku tiba-tiba dari atas lapisan salju Muncul seseorang bagaikan seekor alas Ong Tiong pun berada di atas punggung si ular bergaris merah Tubuh si ular bergaris merah lembut, empuk, basah dan dingin Kabut telah buyar Tapi udara masih mendung dan berawan tebal Tiada sinar cahaya matahari Tiada sinar keemas-emasan Tiba-tiba si ular bergaris merah berkata Jalan ini menuju ke rumahmu Aku hanya berharap jalan ini bukan menuju ke rumah nenek moyangku Sambung Ong Tiong Kau sembunyikan uang itu di dalam rumahmu Seandainya berganti kau, uang itu akankah sembunyikan di mana tentu saja di suatu tempat yang setiap saat bisa kucomot Uang itu bagaikan perempuan, lebih baik disimpan pada tempat yang setiap saat bisa diraba Tak kusangka kau pun mengerti soal perempuan Ujarong Tiong sambil tertawa Justru karena aku mengerti, maka aku baru menghendaki Kau hanya menginginkan uang Uang lebih baik daripada perempuan Uang tak dapat menipu dirimu Di dunia ini tiada benda lain yang lebih jujur daripada uang Oleh karena itu, uang bisa disimpan dalam ruang tamu Tapi perempuan tak dapat Uang itu berada di ruang tamu seru si ular bergaris merah Dalam sebuah rumah, masih ada tempat mana lagi yang jauh lebih luas dan menyolok daripada ruang tamu si ular bergaris merah segera manggut-manggut Benar, semakin menyolok tempat itu, semakin tak akan diperhatikan oleh orang lain Cuim yahu selamanya enggan berjalan di depan siapa saja Di dunia ini ternyata terdapat juga manusia seperti itu Sebab sudah tak terhitung jumlahnya ketika ada menyergap dan membunuh orang dari arah belakang pula Oleh karena itu, selamanya dia enggan berjalan di belakang orang lain Dengan ketat dia mengikuti di belakang Ang Nyo Chu, seakan-akan selembar bayangan tubuh si perempuan itu Bahkan Ang Nyo Chu masih sempat merasakan pula dengusan napasnya yang dingin, dengusan napas yang membawa hawa mayat Paras mukanya waktu itu sudah berubah menjadi amat tak sedap dipandang Cuim yahu tak dapat menyaksikan paras mukanya, dia hanya dapat melihat tengkutnya Dia sedang memperhatikan tengkut nefa dengan wajah penuh kenikmatan Sebab di atas kulit tengkutnya yang putih halus itu, bulu kuduknya pada berdiri semua karena terkena dengusan napasnya Ang Nyo Chu sebaliknya sedang memperhatikan Ong Tiong yang berada di hadapannya Tiba-tiba ia berkata, kau mengira dia benar-benar akan membawa kita untuk pergi mengambil uang tersebut Dia sudah tiada pilihan lain Jawab Cuim yahu Aku selalu merasakan gelagat kurang benar bagian mana yang tidak benar Dia bukan seorang manusia yang gampang dihadapi Dia pun tidak semestinya begini takut mati Cuim yahu segera tertawa dingin Katanya, perduli dia itu manusia macam apa Sekarang sudah tidak menjadi soal lagi Kenapa sebab sekarang dia sudah merupakan seseorang yang telah mati Orang mati kau mengira aku sungguh-sungguh akan mengampuni selembar jiwanya Ang Nyo Chu tersenyum Tentu saja aku tahu kalau kau tak akan berbuat demikian Tapi sekarang dia toh belum mati walaupun belum mati seluruhnya Tapi sudah mati separuh bagian Dia masih mempunyai teman Seorang adalah teman yang sudah hampir mati Sedang dua orang lainnya tak ubahnya seperti menanti saat kematiannya saja Kami bertiga, entah siapa saja sudah cukup untuk menghadapi mereka Apapula yang kau khawatirkan Tiba-tiba Ang Nyo Chu tertawa Katanya, aku bukan merasa khawatir Tapi cuma merasa agak sayang Apanya yang sayang Ang Nyo Chu tertawa cekikikan Sayang aku belum sempat tidur bersama ketiga orang gocah itu Mendadak Cuim yahu menggigit tengkutnya Seakan-akan seekor anjing gila yang tiba-tiba berhasil menggigit seekor anjing betina Langit masih gelap Oleh sebab itu suasana di ruang tamu pun masih amat gelap Daun jendela terbuka lebar Dari luar lamat-lamat masih kelihatan ada dua sosok bayangan manusia Siapa yang berada di dalam si ular bergaris merah segera menegur Sungguh tak kusangka matamu makin lama semakin melamur Kata Ong Tiong Hambar Sesungguhnya mati si ular bergaris merah memang tidak begitu bagus Andai kata seseorang hidupnya sepanjang tahun hanya bergelimpangan di antara obat-obatan beracun Ketajaman matanya pasti akan berkurang Tapi sekalipun seseorang yang ketajaman matanya lebih cetek pun Asal memandang beberapa kejap saja sudah pasti dapat melihat bahwa kedua sosok bayangan itu tak lebih cuma dua buah orang-orangan dari rumput kering Dua buah orang-orangan yang baju belacong Tiba-tiba Ong Tiong tertawa, katanya Bila kau masih belum melihat jelas, tak ada halangannya ku beritahukan kepadamu Bila aku sudah mati, mereka adalah orang yang akan menjadi anak baktiku Jika kau mati, mungkin kau pun terpaksa harus mempergunakan mereka menjadi anak baktimu Anak bakti semacam ini paling tidak jauh lebih baik daripada sama sekali tak ada Oleh karena itu kau lebih suka tak punya anak tak punya cucu Lebih baik lagi kalau teman pun tak punya Mendada Ang Nyo Chu memburu ke depan Lalu serunya, kemana perginya teman-temanmu yang ditanyanya adalah Hong Tong Sebab di antara beberapa orang itu hanya Ong Tiong yang mempunyai teman Mereka menunggu aku di bawah bukit Jawab Ong Tiong Mengapa harus menunggu di bawah bukit seandainya kau menjadi mereka Dalam keadaan seperti ini kalian akan menantiku Dimana dia tak nanti akan menunggumu selasi ular garis merah Ang Nyo Chu segera mengerdipkan matanya berulang kali Katanya, selama ini aku selalu merasa kau lah orang yang paling kupahami Tahukah kau apa sebabnya HMM karena cuma perempuan yang bisa memahami perempuan Teori ini diketahui oleh siapapun Dia adalah perempuan Tanya Ong Tiong Memangnya kau mengira dia itu lelaki tampaknya sih seperti lelaki Sekalipun dia memang berwujud lelaki Tapi setelah merendam diri selama puluhan tahun di dalam obat beracun Sudah sedari dulu ia telah berubah menjadi perempuan Paras mukasi ular bergaris merah berubah menjadi kaku Seakan-akan seekor ular yang kena dicekal bagian mematikannya Ang Nyo Chu tertawa cekikikan kembali ujarnya Kesemuanya ini sebenarnya adalah rahasianya yang terbesar Sebenarnya tidak seharusnya ku ucapkan Untung saja kau pun bukan orang luar Oleh karena itu, sengaja dia merendahkan suaranya Kemudian berbisik Aku dapat memberitahukan lagi suatu rahasia besar kepadamu Rahasia apa coba tebak Setelah si keburang besar mati Siapakah yang merasa paling sedih Aku tahu dia adalah sahabat yang paling akrab dengan si keburang besar itu Kau keliru besar seru Ang Nyo Chu sambil tertawa Mereka bukan cuma berteman saja Mereka sudah, si ular bergaris merah melototkan matanya bulat-bulat Sambil mengawasi perempuan itu tak berkedip Sepasang matanya yang dingin telah berubah menjadi kehijau-hijauan Tiba-tiba saja ia mengarah wajahnya dan meniup satu kali Dia tak lebih cuma meniup talan Tapi Ang Nyo Chu harus berkelit dengan tergopoh-gopoh Bagaikan sedang menghindari senjata rahasia paling beracun di dunia ini Belum sempat ucapannya diselesaikan Tubuhnya sudah melompat dan berjumpalitan di udara lalu menyusup kembali ke rumah Cui miahu yang berada di belakangnya sudah turut lenyap tak berbekas Tiba-tiba Ong Tiong berseru Apa yang dia katakan Tak sepatah katapun yang ku percayai Kau memang sesungguhnya tidak bodoh jawab si ular bergaris merah cepat Tapi kali ini aku telah mempercayainya Kenapa sebab bila apa yang dia katakan bukan ucapan yang sesungguhnya Mengapa pula kau hendak merenggut nyawanya Kata Ong Tiong sambil tertawa lebar Apakah kau juga menghendaki agar ku renggut pula jiwamu Kata si ular bergaris merah dingin Selembar nyawaku ini sudah tidak si Ong lagi Siapa yang menghendaki toh tiada bedanya Tapi kau kenapa dengan aku bila kau mati Siapa yang akan paling sedih Tiada orang yang akan sedih Adakah orang yang merasa gembira Ada kau juga tahu kalau dia Perempuan Membenci muha MMM si ular mendengus Mengapa dia selalu tidak merenggut nyawamu Sebab dia tahu Aku lebih berguna selagi masih hidup daripada setelah mati Selanjutnya YAA Selanjutnya dikala hendak membagi uang tersebut Mendadak paras muka si ular bergaris merah itu Berubah menjadi kaku seperti mayat Ong Tiong segera berkata lebih lanjut Si kebuang besar telah mati Apakah mereka pun merasa amat sedih Sekali HMM kembali si ular bergaris merah mendengus Mengapa mereka tidak merasa sedih Karena lebih enak Uang itu dibagi tiga orang Daripada dibagi untuk empat orang Seandainya uang itu hanya dibagi untuk dua orang Sepasang si ular bergaris merah segera berpaling dan menatapnya lekat-lekat Kemudian sepatah demi sepatah katanya Sebenarnya kau ingin berbicara apa-apa yang ingin ku katakan Tentunya kau sudah memahaminya sedari tadi Sepasang mati si ular bergaris merah yang hijau menyeramkan itu Mendadak berubah menjadi keabu-abuan Wajahnya dingin kaku tanpa emosi Ong Tiong berkata lebih jauh Jika sebiji bakpao dimakan dua orang Tentu lebih enak daripada dimakan bertiga Teori semacam ini dipahami oleh siapapun Persoalannya sekarang adalah Kedua orang itu dapatkah merasakan bakpao tersebut Menurut pendapatmu Aku cukup mengetahui sampai dimanakah kehebatan ilmu silatmu Tentu saja kau tak akan takut terhadap Ang Nyo Chu HMMM Tapi apakah hubungannya dengan Cui Lotoa? Dan apapula hubunganmu dengan Cui Lotoa? Dapatkah kau menandingi dirinya si ular bergaris merah tertawa dingin? Bila seseorang hanya tertawa dingin belaka dalam suatu keadaan Itu berarti dia sudah tak mampu berbicara lagi Ini menandakan kalau perasaan hatinya sudah mulai tidak tenang Bagi seseorang yang sama sekali yakin terhadap setiap persoalan yang sedang dihadapinya Dia akan jarang sekali memperdengarkan suara tertawa dingin semacam itu Maka Ong Tiong segera berkata lebih lanjut Oleh karena itu, jika kau pun ingin merasakan bakpao itu Lebih baik cepatlah mencari akal lain Si ular bergaris merah memikir sejenak Akhirnya tak tahan dia pun bertanya Apa caranya mencari orang yang lain untuk membantu kau merampas kembali bakpao tersebut? Siapa yang harus ku cari sekali lagi? Si ular bergaris merah itu tertawa dingin Pertama orang itu jangan terlalu serakah Adakah manusia semacam itu dalam dunia? Aku adalah seseorang yang tidak terlalu serakah dulu Mungkin aku manusia macam begitu Tapi sekarang aku sudah mengerti Lebih baik bakpao itu dimakan berdua Daripada sama sekali tidak merasakannya Kedua si ular bergaris merah itu kembali menatap tajam-tajam Kedua, orang itu harus tidak melebih dirimu Kenapa harus tidak melebih diriku? Sebab bila dia tidak melebih dirimu Dia tak akan berani bermain gila di hadapanmu Kau tidak melebih diriku Ong Tiong tertawa Seandainya aku lebih tangguh daripada dirimu Mengapa aku harus minta kau gendong sekarang Dari balik metesi ular bergaris merah Yang berwarna kelabu Mendadak terpancar setitik sinar terang Kau benar-benar akan berdiri di pihakku Dia bertanya Mau tak mau aku harus berdiri di pihakmu Kenapa sebab di pihak mereka sana sudah terlampau sesat Sorot metesi ular bergaris merah Kembali memancarkan sinar tajam Katanya kemudian Apa saja yang bisa kau lakukan buatku Aku masih punya tangan Tanganmu itu bisa melakukan apa Paling tidak masih bisa menahan seseorang yang lain Si ular bergaris merah tidak tertawa dingin lagi Sebab lambat laun dia mulai merasa mantap Dan rencana itu pun semakin diakininya Sekarang tinggal satu persoalan saja yang harus diselesaikan Kata Ong Tiong lagi Katakanlah sanggupkah kau menghadapi Cui Lotoa Menurut pandanganmu bila sungguh sampai bertarung Aku tak tahu Tapi jika dilakukan secara mendadak di luar dugaan Maka mendadak dia menutup mulutnya rapat-rapat Si ular bergaris merah juga menutup mulutnya rapat-rapat Setelah itu pelan-pelan dia baru masuk ke dalam rumah Cui Miahu serta Ang Nyo Chu sudah menunggu di dalam ruangan Suasana di dalam ruangan itu terang-benerang Di bawah sorotan cahaya lampu Paras muka Cui Miahu kelihatan pucat seperti selembar kertas putih Selembar kertas putih yang kering dan berkeriput Ada sementara orang yang tampaknya sepanjang masa tak dapat terkena sinar Jelas dia adalah manusia semacam itu Si ular bergaris merah telah meletakkan Ong Tiong di atas bangku Kemudian ujarnya Sudah kalian periksa setiap bagian dan setiap sudut tempat ini Sudah kami periksa Sahut Cui Miahu Bahkan kakus pun sudah kami periksa Sambung Ang Nyo Chu sambil tersenyum Heran, ternyata tempat itu tidak berbau busuk Dia mengerling sekejap ke arah Ong Tiong Kemudian katanya lagi Oleh sebab itu aku tahu teman-temanmu itu sudah pasti adalah orang yang suka dengan kebersihan Apapula yang kau ketahui dengan Song Tiong ketus Ang Nyo Chu tertawa Aku masih tahu kalau orang itu sudah pasti bukan kau Kemana perginya teman-temannya itu Tanya si ular bergaris merah tiba-tiba Sudah pergi semua Sahut Cui Miahu Sekali lagi Ang Nyo Chu mengerling sekejap ke arah Ong Tiong Kemudian sambil tertawa genit katanya Tampaknya teman-teman yang kau dapatkan belakangan ini bukanlah teman-teman yang baik Di dunia ini memang tiada teman yang benar-benar bersedia menemani sampai mati Kata Ong Tiong hambar Ang Nyo Chu tersenyum Suami istri macam begini saja sudah tak ada Apalagi cuma sahabat Kali ini biji matanya mengerling ke arah si ular bergaris merah Tapi si ular bergaris merah seakan-akan tidak mendengar perkataan itu Dia pun tidak memandang ke arahnya Cuma ujarnya Apakah di dalam rumah ini sudah tiada orang lain Cuma ada dua buah orang-orangan Sahut Cui Miahu Orang-orangan bukan termasuk orang kata Ong Tiong Mendadak Cui Miahu tertawa seram Heeh, 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 jangan lupa Ada kalanya orang-orang ampun dapat membunuh orang Paras muka Ong Tiong yang baru saja membaik tiba-tiba sedikit agak berubah Cui Miahu mengawasi terus raut wajahnya pada saat paras mukanya agak berubah Itulah, Cui Miahu telah turun tangan Jarang sekali ada yang tahu benda apakah yang dipergunakan Cui Miahu untuk membunuh orang Karena sewaktu membunuh orang dia selalu membunuh sungguhan Sekali turun tangan, pihak lawan tak pernah diberi kesempatan untuk hidup lebih jauh Kalau tidak ada keyakinan tersebut, dia tak akan turun tangan Hanya orang yang tak pernah menyaksikan dia membunuh orang saja yang tahu senjata apakah yang digunakan untuk membunuh orang Hanya empat orang yang pernah menyaksikan dia membunuh orang Ong Tiong juga pernah menyaksikan Senjata yang dipergunakan olehnya untuk membunuh orang adalah dua batang duri Dua batang duri yang bertali serat baja, selain dapat merenggut nyawamu Dapat pula membelenggu senjatamu dan mencekik tengkukmu kemudian sekaligus menusuk ke dalam jantungmu Itulah sepasang duri pembetut sukmanya yang tiada taranya di kolong langit Dalam dunia persilatan terdapat banyak orang yang menjadi tenar karena mengandalkan senjata tunggalnya Bersambung ke jilid 19